Welcome back to my channel guys, mau tau berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya, semuanya hanya di Rosa Bola Welcome back to channel bola kesayanganmu guys dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru dari Rosa Bola Thanks juga atas segala komen dan dukungan kalian di video-videoku sebelumnya Sehingga aku semakin semangat mengabarkan tim pujaan kita AC Milan Kita tahu bahwa Il Rosuneri baru saja mengalami kejadian pahit di ajang UCL Selain bermain kurang baik, Milan juga kalah dari rival sekotanya Tetapi the show must go on dan aku yakin pencapaian semi-final UCL sesungguhnya sudah merupakan prestasi bukan? Memang sih ada ketidak relaan jika kalahnya dari rival sekota yang menyebalkan Video ini tidak akan mengulas kejadian di UCL guys Tetapi mengulas kiprah AC Milan di ajang Serie A Apalagi, Milan masih memiliki target untuk mampu menembus posisi 4 besar di akhir musim Nah, AC Milan akan dijamu oleh tim penghuni zona degradasi Yaitu Specia di Stadion Alberto Pico pada bahkan ke-35 Serie A 2022-2023 Pertandingan ini akan live di Bain Sport One dan video Pada Sabtu 13 Mei 2023 jam 23.00 WIB So, tetap set up alarm kalian dari sekarang ya supaya tidak ketinggalan Secara mental memang kondisi Milan saat ini sedang tidak baik-baik saja Apalagi, Il Rosoneri harus kehilangan salah satu pilarnya Ismail Benazir hingga akhir musim Sang bintang, Rafael Leo juga masih berjuang untuk segera pulih kembali Nah, di pertandingan ini aku memprediksi si Leo akan disimpan untuk menjalani lag kedua semifinal UCL Target kemenangan harus dikejar Milan di pertandingan ini Apalagi Milan masih tercecer di posisi kelima Serie A Namun, keinginan Milan untuk menang tidak bakal mudah diwujudkan Sebab Specia juga sangat membutuhkan poin demi upaya mereka untuk bertahan di Serie A Dalam dua lagetandang terakhirnya di Serie A, Milan hanya mampu bermain imbang 1-1 Masing-masing dengan Polokna dan AS Roma Sementara itu Specia selalu kalah tanpa bisa mencetak gol dalam dua lagetandang terakhir mereka Yakni 0-3 dari Lazio dan 0-2 dari Monsa Jika mampu memenangi lagetandang melawan Specia ini Maka Milan akan mendapatkan tambahan poin yang penting untuk bersaing di empat besar Kemenangan juga bisa menjadi persiapan yang bagus sebelum melakoni derby lag kedua kontra sang rival sekota Aku memprediksi pelatih Opa Pioli akan melakukan sedikit rotasi di pertandingan ini Memang Ajamu CL nampaknya masih menjadi prioritas Tetapi dengan kondisi Milan saat ini yang masih membutuhkan 3 poin Tidak banyak rotasi akan dilakukan Opa Pioli Pierre Kalulu nampaknya akan dipercaya mengisi pos dua back tengah utama bersama Vika Yotomori Kemudian nama Davide Calabria dan Theo Hernandez masih akan tampil di posisi back kanan dan back kiri Nah di posisi double pivot aku menjagokan nama Kanjeng Kronik dan Tomaso Pobega Kemudian Sandro Tenali nampaknya akan diistirahatkan Posisi gelandang serang akan dipercayakan kepada CDK Sementara itu nama Divo Corrigi yang bermain bagus kalau melawan Inter Akan ditempati di pos sayap kiri dengan Junior Mesias akan menempati pos sayap kanan Aku memprediksi bahwa nama Ante Rebe nampaknya akan diberi kesempatan untuk menjadi sang target man Milan memang patut mewaspadai motivasi berlipat dari tim Spezia Tim ini memang sangat membutuhkan poin untuk melepaskan diri dari ancaman degradasi Yang menarik tentu keberadaan Daniel Maldini yang notabene merupakan putra legendasi Milan, Paulo Maldini Tentu kita ingin tahu sejauh mana perkembangan bocah ini ketika dipindahkan ke Spezia Tetapi khusus untuk pertandingan ini aku berharap si Daniel mati kutu ya Alright guys, I think that's all for today Semoga Milan bisa melupakan kekalahan kemarin dan mampu merebut 3 poin di Alberto Pico Jika kalian punya info atau pendapat lain soal pertandingan ini silahkan komen di kolom komentar ya guys Jangan lupa follow TikTokku di Rosabola Official dan Instagramku di Rosabola 8181 Serta dapatkan info-info seputar bola lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya Stay safe, happy and well everyone Bye Thank you banget udah ikutin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola See you in the next video, bye Bye Bersambung 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 Terucap Sebaik doa Tuh kasihku Di ujung benua Terbisa samudera Oh Tuhan Dengar pintaku Beri ia hidup terindah dan jangan ternoda Tak akan letih selalu kupanjatkan Armada doaku untukmu Di tempat ini ku lantangkan janji Aku akan saatnya menandimu